Sikap itu harus hati-hati kita, karena itu akan menjadi contoh dan sejarah bagi pribadi maupun bagi bangsa. Jangan nanti karena sikap tidak menerima ini, lalu menjadi persepsi di publik, ini kok budaya perbedaan pendapat sudah sedemikian jauh, sampai-sampai para pemimpin ini urusan negara tidak mau ketemu. Kalau dulu kan pemimpin-pemimpin kita berbedanya kayak apa, tetap salaman, tetap makan bareng, itu kan satu tradisi yang sangat baik untuk kita pertahankan. Itu yang pertama. Walaupun atas nama sikap ini berarti ya? Ya atas nama sikap. Sikap itu kan gampang, teknis sebenarnya bisa diatur. Saya terima, karena ini dari negara, saya cinta pada negara saya, negara yang memberikan saya penghargaan, maka ini adalah satu hal penghormatan pada saya dan keluarga saya dan hidup saya. Saya terima ini, tetapi untuk urusan politik, saya tetap kritis terhadap pemerintah karena memang berbeda pandangan. Kan selesai, Pak. Kan gitu bagus. Kalau yang disampaikan sahabat saya, Pak Jamil, bahwa itu untuk menunjukkan sikap ada kami yang ditangkap, ada yang dilarang-larang, kita ini di dunia politik, apalagi yang disebut demokrasi, hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari, Pak. Tidak bisa, Pak. Demokrasi itu, kata kuncinya penegakan hukum. Jadi demokrasi tidak ada kalau tanpa hukum. Negara kita sudah jelas dalam konstitusi berdasarkan pada hukum. Jadi kalau ada yang ditangkap, itu dibuktikan di pengadilan dong, apakah dia bersalah atau tidak. Kan gitu, tanpa melihat apakah ada yang nyuruh nangkap atau tidak, tetapi kan hukum itu selalu ada bukti.